Jadi buat teman-teman jangan terburu-buru buat-buat ya Teman-teman harus nunggu Januari dulu baru teman-teman buat ya yang terbaru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih karena kalian sudah klik video ini Selamat datang di channel aku Salam kenal aku Lili Harnawati Teman-teman kali ini kita akan kembali membahas mengenai informasi penting seputar P3K tahun 2023 Dan pada video kali ini saya akan kembali membahas mengenai daftar riwayat hidup Atau pengisian DRH untuk teman-teman yang sudah lulus Dan teman-teman buat kalian yang belum nonton video-video sebelumnya Boleh cek di beranda aku teman-teman ya Oke teman-teman tapi sebelum itu buat teman-teman yang belum subscribe channel ini yuk Dukung mimpin dulu dengan klik tombol subscribe kalian Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku Terima kasih Oke teman-teman sebenarnya saya sudah sering sekali membahas mengenai DRH ini teman-teman ya Tapi masih banyak teman-teman yang sering bertanya Buat teman-teman yang belum nonton versi-versi sebelumnya silahkan teman-teman cek caranya cek Silahkan langsung ke beranda youtube aku teman-teman ya Dan jangan lupa teman-teman bisa lihat di koleksi video atau di beranda live juga ada teman-teman ya untuk tanya jawabnya Nah disini saya akan khusus membahas mengenai hasil akhir teman-teman ya Untuk teman-teman yang daftar di kementerian agama atau kemenak teman-teman ya Sekaligus kita bahas mengenai syarat-syaratnya juga Oke teman-teman ini dia teman-teman ya Berdasarkan surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor sekian-sekian tanggal 21 Desember 2023 Tentang penyampaian hasil akhir seleksi kompetensi PPPK jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2023 Dan ini juga saya rasa berlaku untuk teman-teman yang di non-kesehatan ya jabatan fungsionalnya Penyesuaian jadwal seleksi P3K tahun anggaran 2023 Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut Nah ini berlaku secara umum teman-teman ya untuk di kemenak Hasil seleksi kompetensi CPPK jabatan fungsional tenaga kesehatan di lingkungan kementerian agama Tahun anggaran 2023 sebagaimana terdapat pada lampiran Peserta yang dinyatakan lulus teman-teman ya Dinyatakan lulus seleksi jabatan fungsional di lingkungan kemenak tahun anggaran 2023 Ditetapkan berdasarkan yang pertama Peserta yang memenuhi semua persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi Kemudian yang kedua peserta yang memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan keputusan Menteri Pan-RB nomor 652 tahun 2023 Tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional tahun 2023 Nah ini teman-teman saya mau sampaikan mengenai kode-kode kelulusan teman-teman ya Supaya tidak ada lagi yang bingung-bingung teman-teman Kode-kodenya seperti ini teman-teman kita langsung saja Kode PL ini berarti peserta memenuhi nilai ambang batas Artinya passing grade P-nya itu kemudian dia lulus seleksi CPPPK Jadi PL itu passing grade dan lulus Kemudian kode P ini hanya memenuhi nilai ambang batas Tapi tidak lulus Kenapa tidak lulus? Karena dia tidak lewat dari perangkingan Jadi perangkingannya dia kalah teman-teman Dia tidak memenuhi formasi Sehingga statusnya hanya P saja Hanya melewati passing grade saja Kemudian yang ketiga adalah kode PR2 garing L Peserta non-ASN pada jenis kebutuhan khusus teman-teman ya Dan dia lulus Jadi PR2 itu passing grade atau lulus dari kategori khusus teman-teman ya Pelamar khusus Kemudian L-nya ini dia lulus Lulus menjadi CPPPK teman-teman ya Kemudian kode PR2 ini adalah non-ASN Kemudian dia pelamar khusus tapi tidak lulus Karena tidak ada L-nya Kemudian kode TL ini tidak lulus seleksi Kode TH dinyatakan tidak hadir teman-teman ya TH ini tidak hadir pada salah satu atau semua tahapan seleksi Misalkan dia tidak hadir pada seleksi kompetensi teknis tambahan saja Atau mungkin dia tidak hadir juga pada seleksi BKN juga bisa teman-teman ya Nah itu dia teman-teman untuk kode-kodenya Kemudian peserta yang dinyatakan lulus seleksi mengisi daftar rewayat hidup teman-teman ya Ini sudah sering saya jelaskan daftar rewayat hidup ini Ada beberapa video saya Silahkan teman-teman cek ya teman-teman ya Nanti saya still cara ceknya disini teman-teman Dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik Nah nanti ada di DRH itu Teman-teman juga bisa mengupload dokumen-dokumen yang mendukung teman-teman ya Melalui akun masing-masing peserta di laman SSCASN.BKN.GO.ID pada tanggal 23 Desember sampai 14 Januari Nah ini untuk yang kesehatan karena dia lebih dulu keluar pengumumannya teman-teman Dia untuk yang nakas Kita lanjut lagi teman-teman ya Nah buat teman-teman yang ada beberapa mungkin yang belum keluar pengumumannya Nanti pasti akan ada perpanjangan untuk pengisian DRHnya Jadi teman-teman jangan khawatir teman-teman ya Ini untuk nakas yang sudah kebetulan sudah duluan keluar pengumumannya teman-teman ya Di kemana-teman ini Kita lanjut lagi teman-teman Kelengkapan dokumen yang diunggah oleh peserta Sebagaimana dimaksud pada angka 4 Sebagai berikut Yang pertama adalah pas foto terbaru Menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah Teman-teman ya ini sudah pernah saya spill juga di pengisian DRH Salah satu contoh teman-teman ya Contoh foto formal dan berlatar belakang warna merah Yang penting itu wajibnya itu Formal dan berlatar belakang warna merah Mau teman-teman pakai dasi boleh Pakai jas boleh Tidak juga tidak masalah Yang penting formal gitu ya Usahakan pakai baju putih teman-teman ya Kemudian gayanya formal Jangan sampai cheers dan lain sebagainya Formal itu tegak aja Kayak foto KTP teman-teman ya Nah kemudian yang kedua Asli ijazah bagi lulusan perguran tinggi luar negeri Telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah Nah kalau yang kita lihat di penguploadan DRH itu teman-teman ya Untuk teman-teman yang di perguran tinggi luar negeri itu Menggunakan surat penyetaraan ijazah ya teman-teman ya Dari kementerian yang berwenang teman-teman Itu yang akan di upload Kemudian kalau yang di dalam negeri tentunya ijazah asli Di scan teman-teman ya ijazah aslinya Jangan yang legalisir teman-teman Nah kemudian yang ketiga Asli transkrip nilai Bagi lulusan perguran tinggi luar negeri Melampirkan transkrip nilai Dan surat keputusan hasil konversi nilai indeks IPK Nah untuk yang di luar negeri Itu menggunakan transkrip nilai Yang sudah dikonversi teman-teman ya Sedangkan untuk yang di dalam negeri Itu menggunakan transkrip asli yang di scan Nah kemudian selanjutnya Hasil cetak atau print out DRH Ini sudah saya jelaskan Ada kita isi DRH perorangan Dan ada DRH riwayat Itu sebelum teman-teman upload dokumennya Itu harus dicetak dulu Itu harus dicetak dulu Kemudian teman-teman Tanda tangani bubuhi matray juga Dan teman-teman Buat yang nanya Apakah ini harus ematray teman-teman ya Kalau saran saya sih usahakan pakai ematray Kemudian kalau ematray bisa pakai yang kemarin Gak sih kak? Gak bisa teman-teman ya Nah teman-teman Untuk matray itu Mau dia elektronik Ataupun yang tempel manual Itu satu matray Berlaku untuk satu dokumen Jadi teman-teman harus beli lagi Gak bisa pakai yang kemarin Itu sudah tidak berlaku Teman-teman seperti itu ya Nah kemudian kita lanjut lagi Surat pernyataan 5 poin Yang telah ditanda tangani sendiri oleh peserta Dan dibubuhi matray 10 ribu Sesuai format Sebagaimana terlampir pada pengumuman ini katanya Nanti kita lihat teman-teman ya Biar jelas Kemudian surat keterangan catatan kepolisian Atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan masih berlaku pada saat pengisian DRH Teman-teman Surat keterangan sehat jasmani dan rohani Dari dokter yang berstatus pegawai negeri sipil Atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah Jadi gak boleh yang bekerja di swasta ya Pilihannya adalah dia itu dokter PNS Atau dia itu bekerja di rumah sakit milik pemerintah Teman-teman yang gak boleh swasta Dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari Paling kurang pada bulan Januari Jadi buat teman-teman jangan terburu-buru buat-buat ya Teman-teman harus nunggu Januari dulu Baru teman-teman buat ya yang terbaru Jadi paling kurang pada bulan Januari dibuatnya teman-teman ya Bukan Desember Gitu teman-teman Jadi jangan terburu-buru ya Oke kita lanjut lagi teman-teman Apalagi selanjutnya Hai teman-teman Buat kalian yang lagi cari e-book untuk persiapan PPPK tahun 2023 Aku merekomendasikan kalian untuk pakai e-book dari aku ini teman-teman ya Isinya sudah ada manajerial, sosial kultural, dan wawancara teman-teman Sudah ada soal, kunci jawaban, dan juga pembahasannya Ada bocoran soal PPPK tahun 2022 Ada kisi-kisi beberapa kompetensi teknis Dan ada trik menjawab soal cepat Jadi buat kalian yang lagi persiapan untuk menghadapi PPPK tahun 2023 Aku saranin banget kalian untuk mempunyai e-book ini teman-teman Langsung aja DM ke IG aku Oke teman-teman semoga sukses Surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan nabza teman-teman ya Tidak menggunakan nabza Yang ditanda tangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah Atau dari pejabat yang berwenang pada badan lembaga yang diberikan kewenangan Untuk pengujian zat narkoba yang dimaksud atau nabza ya Yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari Paling kurang ini berarti minimal teman-teman ya Minimal Januari Jadi jangan dulu dibuat teman-teman ya Untuk yang surat keterangan sehat jasmani dan rohani Serta untuk yang bebas nabza teman-teman Sedangkan kalau SKCK itu boleh sebelumnya ya teman-teman ya Karena gak ada keterangan Boleh di bulan Desember Boleh di bulan November Yang penting dia masih berlaku kalau SKCK teman-teman ya Itu dia Oke kemudian apalagi Apabila sudah sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Sebagaimana pada angka 4 Peserta yang dinyatakan lulus seleksi tidak mengisi DRH nih Kalau dia tidak mengisi DRH Dan atau tidak dapat memenuhi kelengkapan dokumen Sebagaimana yang dimaksud Maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat Dan atau dianggap mengundurkan diri Jadi sebenarnya teman-teman Ada 2 hal yang buat teman-teman ini dinyatakan mengundurkan diri Yang pertama adalah saat pengisian DRH Teman-teman memilih mengundurkan diri Jadi apakah Anda ingin melanjutkan pengisian DRH? Itu ada jawabannya iya Ada tidak saya ingin mengundurkan diri Jadi bisa pilih di sana Tapi kalau teman-teman misalkan Tidak juga mengisi DRH sampai batas waktu yang ditentukan Seperti yang tadi ada 14 Januari Nah itu juga dianggap mengundurkan diri Atau tidak memenuhi syarat Jadi hati-hati jangan sampai lewat Teman-teman harus tandai kalender teman-teman Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Namun memilih untuk mengundurkan diri Maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri Ini ada terlampir teman-teman ya di akun SSC ASN Saat teman-teman memilih mengundurkan diri itu ada dokumen Atau contoh surat pengunduran diri teman-teman Sehingga kebutuhan jabatan yang bersangkutan Dapat diisi atau diganti dari peserta urutan berikutnya Katanya yang di bawahnya Bagi peserta pengisi atau pengganti akan dipanggil melalui pengumuman Dan disampaikan selanjutnya Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus Dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk P3K Kemudian mengundurkan diri Kepada yang bersangkutan diberikan sanksi Tidak boleh melamar pada penerimaan P3K untuk satu periode berikutnya Jadi teman-teman Buat teman-teman yang berniat mengundurkan diri Jangan tunggu sampai teman-teman dapat NIP Jangan tunggu sampai teman-teman dapat NIP Kalau mengundurkan diri dari sekarang saja Supaya apa? Supaya di periode berikutnya pemilihan P3K atau CPNS Teman-teman tidak kena sanksi ini Jadi kalau sudah dapat NIP Terus teman-teman mengundurkan diri Maka teman-teman kena sanksi Tidak dapat melamar pada penerimaan P3K Periode berikutnya Ataupun CPNS teman-teman Gak bisa ya Hai teman-teman Buat teman-teman yang mau ikut PPPK Untuk Kementerian Agama Disini aku mau taurin kalian Untuk gunain e-book moderasi beragama Dari aku teman-teman ya Di e-book ini sudah ada bocoran soal dari PPPK sebelumnya Kemudian ada field report Berupa soal-soal Pancasila Kemudian toleransi Undang-undang dasar Anti kekerasan Dan juga tentang tradisi di Indonesia Jadi teman-teman Buat kalian yang ingin belajar Lebih banyak mengenai moderasi beragama Yuk Pesan e-book dari aku ya Dan jangan lupa Langsung DM di IG aku Terima kasih Oke kita lanjut lagi teman-teman ya Apabila di kemudian hari Peserta terbukti Memberikan data yang tidak sesuai Dengan fakta Atau melakukan manipulasi data Atau ketidakjujuran Atau kebohongan teman-teman ya Maka kelulusan yang bersangkutan Dinyatakan batal Dan atau yang bersangkutan Diberhentikan sebagai CPPK atau PPPK Keputusan panitia Bersifat final Dan tidak dapat diganggu gugat Teman-teman ya Buat teman-teman yang mau protes Atau mau Sanggah Itu katanya gak bisa Teman-teman ya Tapi kalau tersedia Sanggahnya ya silahkan saja Bagi seluruh peserta Agar selalu memantau Perkembangan proses pelaksanaan Seleksi CPPK Kementerian Agama Melalui laman Kemenak.go.id Ini sering-sering dibuka Atau casn.kemenak.go.id Kemudian casn.bkn.go.id Serta media sosial resmi Instagram Kemenak.ri CISN.kemenak Kemudian Ad.kemenak.ri Untuk yang twitternya Itu teman-teman ya Ini untuk nakes Nakes tapi berlaku untuk umum Ini nakes tapi Spesialnya untuk batasan Pengisian DRH saja Teman-teman ya Untuk yang selainnya itu Berlaku untuk seluruhnya Seperti kode-kode Persyaratan untuk teman-teman Yang buat surat seperti SKCK Kemudian surat Jasmani Rohani Dan juga untuk Surat bebas nabzah Itu berlaku untuk umum Teman-teman ya Nah Kemudian kita mau lihat dulu nih Lampirannya Surat pernyataan 5 poin Itu seperti ini teman-teman ya Nah ada katanya Yang disuruh ganti Jadi surat pernyataan 13 poin Itu juga Tergantung teman-teman ya Dari instansi masing-masing Kalau disuruh Buat seperti itu Silahkan dibuat seperti itu Teman-teman ya Nah ini dia Kemarin juga teman-teman Sudah buat ya Tinggal di Upload saja Nah ini Surat pengunduran diri Ini ada Dilampirkan teman-teman ya Boleh teman-teman Lihat nanti Sayang bertanda tangan Di bawah ini Tinggal diisi Semuanya Dengan ini Mengajukan permohonan Pengunduran diri Dari pegawai Pemerintah dan Perjanjian kerja Nah ini Buat teman-teman Mungkin yang Merasa jauh Teman-teman ya Padahal sudah dibilang Bisa di Mau ditempatkan Dimana saja ya Tapi yang namanya Mungkin ada beberapa Pertimbangan Mau mundurkan diri Ya tidak apa-apa Teman-teman ya Teman-teman bisa pakai Surat pengunduran diri Ini teman-teman Hai teman-teman Barusan Ada banget yang DM aku Terkait dengan DRH ini teman-teman ya Teman-teman Jangan sampai Lupa akan hal ini ya Perhatikan ini Contoh Jika teman-teman Sudah Mendownload Daftar riwayat Hidup perorangan Teman-teman ya Sebelum teman-teman Tanda tangan Dan juga Tempel ematre Teman-teman Disini sudah ada Peringatannya di atas ya Berikut merupakan Contoh cetakan DRH perorangan Yang ditandai bintang Kemudian ada Tutup kurungnya Adalah kolom Yang harus ditulis tangan Oleh peserta Setelah DRH dicetak Teman-teman ya Diisi dengan huruf kapital Dan menggunakan Tinta hitam Jadi teman-teman Seperti ini ya Nih ada nih Di bawah nama Itu ada Bintang Kemudian tanda kurung Berarti nama teman-teman Harus Ditulis ulang Teman-teman ya Ditulis ulang Dengan tinta warna hitam Kemudian huruf kapital Semua Teman-teman ya Tulis tangan Kemudian di bawah Ada juga Yang kebupaten Atau kota tempat Lahir Jakarta Kemudian kota Itu berarti ditulis ulang Dan seterusnya Yang ada tanda ini Teman-teman Jangan sampai lupa Sebelum teman-teman Melakukan tanda tangan Dan juga tempel E-matre Teman-teman ya Baru Nanti teman-teman Scan dan di-up Oke teman-teman Terima kasih Semoga membantu Oke teman-teman Sekian dulu video kita kali ini Terima kasih Untuk partisipasi kalian Dan terima kasih juga Karena teman-teman Sudah menonton video ini Sampai akhir Jika menurut kalian Video ini bermanfaat Jangan lupa Dukung Mimin dengan Klik like Comment Subscribe Dan nyalain juga Tombol loncengnya Dan jangan lupa Untuk share video ini Ke teman-teman kalian yang lain Supaya manfaatnya Tidak berhenti di kalian Oke teman-teman Terima kasih See you next time And bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh